Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton yaitu terutama tentang gaya Soal yang pertama disini, balok bermasa 3 kg ditarik dengan gaya F sehingga menghasilkan percepatan sebesar 0,5 ms2 Jika balok dikenai gaya sebesar 3F, percepatan yang dialami balok sebesar titik-titik Disini ada beberapa pilihan, yaitu opsion A, 1,2 ms2 B, 1,5 ms2 C, 2,0 ms2 D, 3,0 ms2 Nah untuk menyelesaikan soal seperti ini Tulis dulu yang diketahuinya Yang diketahui di soal adalah m-nya atau masanya 300 kg Kemudian percepatan Percepatan 1 atau A1 sama dengan 0,5 ms2 F1 atau gaya 1 sama dengan F F2 atau gaya yang kedua adalah 3F Yang ditanyakan yaitu percepatan yang kedua Nah untuk menjawabnya Kita disini ada rumus perbandingan F1 berbanding F2 sama dengan A1 berbanding A2 Jadi disini gaya 1 berbanding gaya 2 itu sama dengan percepatan 1 berbanding percepatan kedua Nah disini kita sudah Sudah dapatkan gayanya F1-nya adalah F Nilainya F Kemudian F2-nya adalah 3F Jadi disini F berbanding 3F Kemudian percepatan 1-nya atau A1-nya nilainya 0,5 ms2 Percepatan 1B Percepatan 2-nya belum diketahui Nah disini F per 3F Itu F-nya bisa kita coret disederhanakan Jadi ini hasilnya ada 1 per 3 Sama dengan 0,5 ms2 per A2 Nah ini kita bisa kalikan silang A2 x 1 Sama dengan 3 x 0,5 Sehingga disini dapatkan A2 x 0,5 m2 Sama dengan 1,5 m2 Jadi jawaban yang benar disini adalah B Nah kemudian ini ada contoh soal yang kedua Perhatikan gambar berikut Disini ada sebuah balok Yang ditarik Menggunakan gaya sebesar F Membentuk sudut 60 derajat Diketahui masa benda 80 kg Benda akan bergerak dengan percepatan 0,5 m2 Jika diberi gaya F sebesar titik-titik Disini optionnya adalah A 120 N B 80 N C 40 N Dan D 20 N Nah untuk menyelesaikannya Disini Tulis dulu yang diketahuinya dari benda Masa benda atau M Ini sebesar 80 kg Kemudian percepatan benda 0,5 meter per sekon Kemudian sudut alpha yang bentuk itu 60 derajat Yang ditanyakan adalah F Untuk jawabnya Untuk jawabnya Karena disini Gayanya membentuk sudut Maka disini rumusnya F cos alpha Sama dengan M kali A Nah disini Nah disini F cos alpha Cos alpha nya adalah 60 derajat Sama dengan Masanya 80 kg Kali percepatan 0,5 meter per sekon Nilai daripada cos alpha adalah setengah Jadi F kali setengah Sama dengan 40 kg meter per sekon kuadrat Atau ini biasa disebut dengan Newton Nah disini Untuk Merubah kepada F ini Kita hilangkan Yaitu dengan dikalikan 2 F setengah kali 2 Sama dengan 1 Kemudian 40 kali 2 Berarti 80 Jadi F nya yang didapatkan adalah 80 kg meter per sekon kuadrat Atau Newton Jadi jawaban yang benar adalah B Nah mungkin untuk Pertemuan kali ini Cukup sampai disini ya Saya tutup dengan Bilahi Tauh Pekwadaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!